Ruh Penolakan Penolakan adalah keadaan di mana seseorang merasa ditolak dan tidak diterima Penolakan ini telah menghalangi begitu banyak orang untuk melangkah keluar dan memujudkan mimpi mereka Penolakan telah membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak cukup baik dan memandang orang lain itu lebih baik darinya Penolakan disebabkan oleh roh jahat atau iblis Pada umumnya dikerjakan melalui seorang penyihir atau petenung Contoh cara kerjanya di hidup kamu yaitu Tanpa kamu ketahui atau sadari kamu punya seseorang yang iri terhadap kehidupan kamu Orang tersebut akhirnya berkonsultasi dengan penyihir atau petenung untuk memberikan mantra penolakan kepada kamu Sasaran pertama dari roh jahat itu adalah wajah kamu Hal ini bisa membuat wajah kamu terlihat buruk di mata orang-orang Selain itu hal ini bisa membuat kamu seolah-olah melakukan tindakan yang aneh dan kamu mulai meragukan diri kamu sendiri Bahkan ya adanya roh penolakan ini bisa memberi bau spiritual pada beberapa orang yang akan membuat orang tersebut menjauhi kamu Padahal nih kamu udah wangi, udah rapi, udah bersih Tapi di mata beberapa orang itu kamu terlihat jelek, buruk, bau Jadi membuat orang itu tuh maunya menghindar dari kamu, menjauh dari kamu Itu pernah juga terjadi sama diri aku waktu roh penolakan masih ada di dalam diri aku Jika kamu ingin mengatasi penolakan, maka kamu harus berdoa terus menerus dan ditambah dengan berpuasa Ikat dan bakar roh itu melalui doa sampai hilang sepenuhnya Senjata kuat lainnya adalah dengan darah Yesus Kristus Selalu berdoa tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus dari ujung kepala sampai ujung kaki Tutup bungkus diri kamu dengan darah Yesus Kristus saat kamu keluar Mungkin kamu mau pergi ada wawancara, bahkan ketika kamu mau ada pertemuan penting Kamu jangan lupa untuk membungkus diri kamu oleh darah Yesus Kristus Kita berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 4, datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah Jadi harus diingat bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan Mari kita bersabdi dalam doa Tuhan Yesus aku datang ke hadiratmu saat ini mengucap syukur atas kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku Terima kasih Tuhan untuk otoritas dan kuasa yang kau berikan ke dalam mulut bibir hambamu ini Untuk mematahkan setiap kuasa Mematahkan setiap kuasa jahat, mematahkan setiap kuasa kegelapan Sesuai firmanmu di Lukas 10 ayat 19 bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepadaku Untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh Ya Bapak, aku memutuskan bahwa kekuatan iblis yang menutupi wajahku dengan wajah aneh lainnya Menutupi wajahku dengan wajah buruk lainnya akan dibakar oleh api Tuhan Yesus Biarkan setiap kegelapan yang menutup wajahku hilang Dan biarkan sinar Tuhan meneramiku dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, aku telah menerima kepercayaan diri dari Tuhan Yesus Dan tidak akan pernah lagi mengasihani diri maupun hidup atas persetujuan orang lain Mencari validasi dari orang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus, terima kasih karena kau menciptakan ku dengan tujuanmu atas hidupku Kau menciptakan ku dengan indah dan luar biasa Karena itu ya Tuhan, aku gunakan hadiah yang telah kau berikan ini kepadaku Untuk bermanfaat bagi orang lain dan untuk memuliakan namamu Bapak, aku menghancurkan roh penolakan dari hidupku Yang kau mantra penolakan, aku perintahkan untuk keluar dari hidupku sekarang Dan kembali kepada pengirimu Aku menutup bungkus diriku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan darah Yesus Kristus Terima kasih Tuhan, aku telah berdoa dan mencap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, yang hidup dan berkuasa Haleluya, amin Inilah salah satu cara lain roh penolakan bisa ada di dalam diri kamu Yaitu melalui seseorang yang sekiranya benci atau tidak suka dengan kehidupan kamu Dan dia membacakan mantra penolakan terhadap kamu Kuncinya adalah kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus dan melakukan segala kehendaknya Maka mantra apapun yang ditujukan pada kita tidak akan pernah berhasil Terima kasih untuk kalian semua yang telah datang berkunjung ke channel dari Unda Kris Andi Kiranya tubuh, jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video